Ini ingin menggali sederhana malam sampai setiap saat depan. Tahun 2020 ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabalong akan menerapkan layanan jemput bola. Hal tersebut disampaikan di Sduk Capil Tabalong saat rapat kerja bersama Komisi 1 DPRD Tabalong pada 27 Januari 2020. Layanan jemput bola akan dilakukan melalui pelayanan mobil keliling yang masuk ke desa-desa. Melalui kesempatan ini, Dinas Kepil menjelaskan program jemput bola yang melayani kepengurusan dan penerbitan dokumen administrasi secara intens. Kepala Dinas Kepil Tabalong, Surya Nadi, mengatakan melalui layanan jemput bola, pihaknya ingin mempermudah akses layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat, terlebih bagi warga Tabalong yang berada di desa dan daerah terpencil yang jauh dari ibu kota kabupaten. Salah satu keinginan kita adalah memberikan kemudahan terhadap penerbitan semua dokumen kepada masyarakat yang selama ini kesempatan, apalagi kabupaten, maka kita akan melakukan program jemput bola cerita di tempat. Jadi 2020 ini kita akan melakukan kegiatan jemput bola sebanyak, sekitar 52 titik lokasi kegiatan di mana pelayanan jemput bolanya tersebut kami terapkan dengan sistem pelayanan cerita di tempat. Melalui layanan jemput bola di Stukcapil, masyarakat tidak perlu jauh datang ke kantor di Stukcapil, karena layanan dokumen kependudukan akan diberikan melalui mobil bagi masyarakat pedesaan, sehingga dapat memangkas biaya dan waktu masyarakat yang harus mengurus dokumen kependudukan.